Kejadian pasal 4, Kain dan Habel Kemudian manusia itu bersetubuh dengan hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi kembala kaming domba, Kain menjadi petani Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kaming dombanya, yaitu lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kata Kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke padang Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu Lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada Kain Dimana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah Maka sekarang, terkutuklah engkau Terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya Untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu Apabila engkau mengusahakan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi Kata Kain kepada Tuhan Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung Engkau menghalo aku sekarang dari tanah ini Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu Seorang pelarian dan pengembara di bumi Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku Tentulah akan membunuh aku Firman Tuhan kepadanya Sekali-kali tidak Barang siapa yang membunuh Kain Akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di tanah Not Di sebelah timur Eden Keturunan Kain, Seth dan Enos Kain bersetubuh dengan istrinya Dan mengandunglah perempuan itu Melahirkan Enos Kemudian Kain mendirikan suatu kota Dan dinamanya kota itu Heno Menurut nama anaknya Bagi Heno lahirlah Irat Dan Irat itu memperanakan Mehwiyael Dan Mehwiyael memperanakan Methusail Dan Methusail memperanakan Lameh Lameh mengambil istri dua orang Yang satu namanya Ada Yang lain Sila Ada itu melahirkan Yabal Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah Dan memelihara ternak Nama adiknya ialah Yubal Dialah yang menjadi bapak semua orang Yang memainkan kecabi dan suling Sila juga melahirkan anak Yaitu Bal Kain Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi Adik perempuan Tubal Kain Ialah Na'amar Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu Ada dan Sila Dengarkanlah suaraku Hai istri-istri Lameh Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini Aku telah membunuh seorang laki-laki Karena ia melukai aku Membunuh seorang muda Karena ia memukul aku sampai bengkak Sebab jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat Maka Lameh tujuh puluh tujuh kali lipat Adam bersubuh pula dengan istrinya Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki Dan menamainya Seth Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku Anak yang lain sebagai ganti habet Sebab kain telah membunuhnya Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga Dan anak itu dinamainya Enos Waktu itulah Orang mulai memanggil nama Tuhan Kejadian Pasal 5 Keturunan Adam Inilah daftar keturunan Adam Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka Pada waktu mereka diciptakan Setelah Adam hidup 130 tahun Ia memperanakan seorang laki-laki Menurut rupa dan gambarnya Lalu memberi nama Seth kepadanya Umur Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Adam mencapai umur 930 tahun Lalu ia mati Setelah Seth hidup 105 tahun Ia memperanakan Enos Dan Seth masih 807 tahun Setelah ia memperanakan Enos Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Seth mencapai umur 912 tahun Lalu ia mati Setelah Enos hidup 90 tahun Ia memperanakan Kenan Dan Enos masih hidup 815 tahun Setelah ia memperanakan Kenan Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Enos mencapai umur 905 tahun Lalu ia mati Setelah Kenan hidup 70 tahun Ia memperanakan Mahalalel Dan Kenan masih hidup 840 tahun Setelah ia memperanakan Mahalalel Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun Lalu ia mati Setelah Mahalalel hidup 65 tahun Ia memperanakan Yaret Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun Setelah ia memperanakan Yaret Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun Lalu ia mati Setelah Yaret hidup 162 tahun Ia memperanakan Henoh Dan Yaret masih hidup 800 tahun Setelah ia memperanakan Henoh Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Yaret mencapai umur 962 tahun Lalu ia mati Setelah Henoh hidup 65 tahun Ia memperanakan Methusalah Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah Selama 300 tahun lagi Setelah ia memperanakan Methusalah Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi Sebab ia telah diangkat oleh Allah Setelah Methusalah hidup 187 tahun Ia memperanakan Lameh Dan Methusalah masih hidup 782 tahun Setelah ia memperanakan Lameh Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Methusalah mencapai umur 969 tahun Lalu ia mati Setelah Lameh hidup 182 tahun Ia memperanakan seorang anak laki-laki Dan memberi nama Nuh kepadanya Katanya Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan Dalam pekerjaan kita Yang penuh susah payah Di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan Dan Lameh masih hidup 595 tahun Setelah ia memperanakan Nuh Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun Lalu ia mati Setelah Nuh berumur 500 tahun Ia memperanakan Sam, Ham, dan Yafet Kejadian pasal 6 Kejahatan manusia Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan Maka anak-anak Allah melihat bahwa Anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu Siapa saja yang disukai mereka Berfirmanlah Tuhan Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia Karena manusia itu adalah daging Tetapi umurnya akan 120 tahun saja Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi Dan juga pada waktu sesudahnya Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purubakalah Orang-orang yang kenamaan Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya Selalu membuahkan kejahatan semata-mata Maka menyesallah Tuhan Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi Baik manusia maupun hewan Dan binatang-binatang melata Dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Riwayat Nuh Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Nuh memperanakan tiga orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet Ada pun bumi itu telah rusak di hadapan Allah Dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu Dan sungguhlah rusak benar Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi Berfirmanlah Allah kepada Nuh Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu kofir Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam Beginilah engkau harus membuat bahtera itu Tiga ratus hasta panjangnya Lima puluh hasta lebarnya Dan tiga puluh hasta tingginya Buatlah atap pada bahtera itu Dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas Dan pasanglah pintunya pada lambungnya Buatlah bahtera itu bertingkat bawah Tengah dan atas Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi Untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit Segala yang ada di bumi akan mati binasa Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu Dan istrimu Dan istri anak-anakmu Dan dari segala yang hidup Dari segala makhluk Dari semuanya Haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau Jantan dan betina harus kau bawa Dari segala jenis burung Dan dari segala jenis hewan Dari segala jenis binatang melata di muka bumi Dari semuanya itu Harus datang satu pasang kepadamu Supaya terpelihara hidupnya Dan engkau Bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan Kumpulkanlah itu padamu Untuk menjadi makanan bagimu Dan bagi mereka Lalu Nuh melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya Sama-sama kita dukung channel ini Dengan cara share Like Dan subscribe Tombol merah guys Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya